selamat menikmati dan tiga orang diantaranya adalah pemilik mobil oke disini yang menarik ya yang ingin saya katakan adalah saya mengambil soal ini dari salah satu sumber ya di internet ya saya gak tahu apakah sumber ini mengambil benar-benar mengambil soal aslinya dengan persis gitu ya atau mungkin ada yang ketinggalan gitu ya karena kalau dilihat dari sini berkapasitas empat orang ini oke saya punya saya punya pertanyaan ya ini termasuk si pengendara atau sudah termasuk pengendara atau selain pengendara gitu ya artinya kalau termasuk pengendara kan berarti penumpangnya ada tiga gitu ya kan tinggal tiga ya maksudnya tinggal tiga kapasitasnya gitu ya kan ini pengendara gitu ya kan nah tapi kalau misalnya empat orang ini tidak termasuk pengendara berarti kan lima gitu ya kan nah ya gak tahu ya yang yang kurang memang soal aslinya atau memang yang kurang adalah si sumber sumber ini lupa menuliskan dengan lengkap gitu ya kan ya oke kita lanjutkan saja dulu soalnya ya jika setiap mobil dikembangkan oleh pemiliknya dan setiap dan setiap mobil minimal ada satu penumpang selain pengemudi nah ini oke lah ya ini udah jelas ini selain pengemudi oke ya banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil tersebut oke berarti tidak mempermasalahkan mengenai susunan dari tempat duduk di masing-masing mobil gitu ya tapi hanya mempermasalahkan komposisi berapa orang di mobil ini berapa orang di mobil itu gitu ya kan ya oke cuma sekali lagi memang yang ini nih yang buat saya pertanyaan ya kapasitas empat orang ini termasuk si driver atau tidak termasuk gitu ya ya tapi sebelumnya saya memang udah mencoba soal ini ya pastinya saya udah coba ya saya mencoba dengan asumsi ya asumsi bahwa empat orang ini sudah termasuk driver sudah termasuk driver atau supir gitu ya kan oke ya dan kebetulan memang karena ini soal pilihan ganda eh ternyata ada jawabannya mungkin nanti MDK lovers coba ya kalau asumsi itu empat orang belum termasuk driver artinya berarti kapasitas aslinya berarti semuanya adalah lima orang ya dicoba aja di share di kolom komentar apakah ada juga jawabannya ya oke yuk kita lanjut ya saya akan coba pakai asumsi yang ini ya empat orang sudah termasuk driver karena tiga orang sudah ditentukan di mobil masing-masing yaudah berarti sisanya kan tujuh orang sisa orangnya tujuh sisa orang adalah tujuh ini tujuh orang yang perlu kita pikirkan komposisinya ya oke katakanlah mobilnya itu mobil si A mobil si B mobil si C oke oke yang perlu diperhatikan ya karena tadi ada syarat bahwa setiap mobil ya minimal ada satu penumpang selain pengemudi ya berarti minimal disini saya akan memikirkan tujuh orang ini ya jadi drivernya sudah duduk lah ya kelebarannya si A, si B, dan si C karena dikatakan minimal ada satu penumpang selain si driver berarti disini minimal saya akan isi satu ya minimal satu orang maksimal karena kapasitasnya saya asumsikan adalah empat orang sudah termasuk driver berarti maksimal adalah tiga orang penumpang lagi tiga orang penumpang oke komposisi yang pertama yang memungkinkan adalah katakanlah ini satu ini tiga ini tiga oke nah ini kan bisa bisa ini yang tiga ini yang satu ini yang tiga bisa juga ini tiga ini tiga ini satu oke nah oke ya masing-masing ini ya ini banyaknya cara memilih tujuh orang eh memilih memilih satu orang dari tujuh orang ya itu adalah sebanyak tujuh ya kan oke dikali misalnya kan berarti enam orang karena satu orang sudah duduk gitu ya di salah satu mobil ya jadi sama saja memilih tiga orang dari enam orang gitu ya kan nah ini juga semuanya hasilnya ini ya ini juga hasilnya ini ini juga hasilnya ini makanya yaudah saya tulis saja disini kali tiga kali tiga gitu itu ya oke ya hitungnya nanti ya kita lihat dulu bentuk-bentuk komposisinya oke satu oke sekarang kalau yang bentuknya dua dua jangan balik ke satu karena kalau dua satu kan empat gak boleh ya karena maksimal tiga dua dua tiga ini juga bisa tiganya yang disini bisa juga tiganya yang di mobil A ini juga sama kasusnya ya nah banyaknya cara memilih dua orang dari tujuh ya oke karena dua orang sudah menempati salah satu mobil ini juga banyak yang memilih dua orang dari lima ya karena kan sisanya lima orang kan karena ini jawabannya ini juga ya ini juga jawabannya ini juga sebanyak ini juga ini juga jawabannya sebanyak ini juga maka ini juga dikali tiga itu ya kan ya nah sekarang apakah masih ada komposisi yang lainnya ya kan kalau ini tiga ya tiga kalau tiga satu balik ke atas lagi ya pasti ya tiga tiga dua juga balik ke ini lagi ya tiga tiga udah gak mungkin ya oke berarti sudah selesai ya tinggal kita hitung ya oke ini sama dengan tiga kali tujuh ya kali ini kan enam faktorial per tiga faktorial kali tiga faktorial ya dua puluh satu kali ini enam lima empat tiga faktorial langsung saya coret jadi satu gitu ya ini kan tiga kali dua kali satu tiga faktorial itu enam ya dua puluh satu kali dua puluh empat ratus dua puluh oke kalau yang ini ini sama dengan tiga kali tujuh faktorial per lima faktorial kali dua faktorial dikali lima faktorial per tiga faktorial kali dua faktorial oke ini sama dengan tiga dikali tujuh kali enam lima faktorialnya langsung saya coret jadi satu ya ini dua faktorial yaitu dua coret coret tiga kali lima kali empat tiga faktorialnya langsung saya coret ya ini dua faktorial kan dua ini dua oke berarti ini tiga kali dua puluh satu kali sepuluh yaitu enam ratus tiga puluh oke berarti total komposisi ini ya komposisi ya istri total kemungkinan komposisi ya oke adalah empat ratus dua puluh ditambah enam ratus tiga puluh yaitu seribu lima puluh ada gak jawabannya di pilihannya ya ada ya kalau kalau asumsinya ya ini dengan catatan asumsi empat orang sudah termasuk drivernya ya berarti jawabannya adalah seribu lima puluh ya nah nanti mungkin nanti MTK lovers bisa coba untuk asumsi empat orang belum termasuk driver apakah ada di pilihan jawabannya gitu ya kan ya di share aja di kolom komentar ya ya oke demikian pembahasan kali ini jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati